Ramosuto berkali-kali mengatakan bahwa manusia tercipta dari dua unsur jasmani dan rohani. Ini benar, tetapi kedua unsur ini bukanlah dua unsur yang bisa dipisahkan, karena jika yang jasmani itu kemudian dipisahkan dari yang rohani, yang namanya manusia itu sudah tidak ada karena mati. Dan kedua-duanya tidak saling bertentangan sebenarnya, kedua-duanya justru saling membutuhkan dan saling memperlengkapi. Rahmat yang dianugerahkan kepada kita, mengajak kita membuat dua unsur hidup kita menjadi suatu kesatuan yang utuh, yang bekerja secara baik di dalam tuntunan rahmat. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang berbuat dosa itu hanya jasmani saya, tidak. Seluruh manusia kita berbuat dosa, tetapi kalau kita hidup di dalam rahmat, kita juga tidak bisa mengatakan yang hidup dalam rahmat adalah roh saya, Sementara badan saya tidak, tidak bisa. Manusia harus jasmani dan rohani. Jasmani adalah unsur eksternal untuk mewujudkan, tidak hanya sekedar mewujudkan, tetapi juga meningkatkan kualitas yang rohani. Kita tidak bisa mengatakan orang yang baik secara rohani, tetapi jasmaninya jelek, tidak bisa. Harus utuh satu. Sementara perbuatan baik yang terwujud secara lahiriah, meningkatkan juga kualitas rohani kita. Kita tidak bisa hanya sekedar melatih jasmani, tidak melibatkan rohani. Sebaliknya yang rohani tidak bisa kita tingkatkan kalau jasmani kita, badan kita juga tidak kita pakai selaras dengan kebaikan yang akan kita wujudkan. Demikianlah, maka kemudian rahmat yang dianugerahkan kepada kita, mengajak kita makin bisa menguasai diri, memperkembangkan jasmani dan rohani kita sebagai kesatuan yang utuh. Dan keselamatan manusia bukan hanya keselamatan rohani, sementara jasmaninya tidak diperhatikan, tidak bisa. Harus utuh. Nah, kewajaran hidup manusia sebagai badan dan jiwa, ini juga mengalir secara utuh dan hendaknya makin kita sadari di dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak bisa hanya menolong sesama kita secara rohani, misalnya memberi nasihat, mendoakan, tetapi kita tidak mengulurkan tangan, misalnya mendengarkan keluhan mereka, bisa memahami kekurangan-kekurangan mereka. Bahkan kalau perlu juga membutuhkan uluran secara nyata, kebendaan secara duniawi, kita juga harus menyadari bahwa itu semua utuh dalam pertolongan kita. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, jika kita berbuat dosa sekali lagi, bukan hanya badan kita yang berdosa, juga jiwa kita pun jatuh ke dalam dosa. Itulah manusia yang utuh. Maka, di dalam Ekaristi Kudus ini, ketaatan sebagai hamba bukan hanya sekedar jasmani, tetapi juga sebagai ketaatan yang rohania. Hamba yang sadar akan kehendak tuannya, bukan hanya sekedar sekali lagi tanggung jawab keluaran, tetapi ini adalah kesadaran yang mendalam. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kita hamba, kita melakukan itu secara penuh, dan dengan demikian kita bertumbuh menjadi manusia integral yang utuh. Semoga Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari ini, membantu kita semakin utuh menjadi ciptaan Tuhan yang paling luhur, dianugerai jasmani dan rohani yang seimbang. Kita hening sejenak, kita ingin mengaturkan dan mendukung doa-doa yang diaturkan oleh saudara-saudara kita di awal Ekaristi tadi.